Silahkan, Ros Afif, mainkan, mainkan. Disini Pak Rehasi dan teman-teman semua. Ini hasil pekerjaan dari kami, kelompok 4. Ini terkait anggaran date ya. Jadi di sini soalnya menjelaskan, soalnya ada di problem 219, cuman untuk perintah soalnya ini ada di 2110, di skriptinya ada di 219. Jadi di sini diketahui bahwa masa umur manfaat asetnya itu 12 tahun, cuman untuk sewanya ada 10 tahun. Terus juga selanjutnya untuk harga wajarnya itu ada 299,140. Terus ada nilai sisanya ya, nilai sisa diperkirakan 20 ribu. Terus pembayaran tahunannya 40 ribu. Sekarang kita menghitung nilai list liability-nya. Nah kebetulan di sini ada rumus sederhana, jadi tinggal masukin nilai wajarnya berapa, 299, dimasukin, rate-nya 8 persen, terus periodenya 10 tahun. Mohon maaf Pak, terus selanjutnya. Ini langsung nanti. Kalau mau lanjut, lanjut. Ya terus setelah dimasukkan di input itu angkanya, nanti kita akan nilai residunya dimasukin juga, nanti akan keluar nilai hasil list liability-nya, yaitu hasil perkalian dari nilai wajar, nanti ditambah dengan nilai residu, dikalikan dengan single amount. Single amount-nya 0,4632. Dijumlahkan hasilnya 289,876. Untuk pembayaran sewanya sebenarnya sudah diketahui juga, Rp40.000, tapi juga bisa dicari dengan rumus dari lias liability-nya dibagi dengan du NWD. Terus setelah lanjutnya dimasukkan di tabel amortisasi, lias liability awal tahun, terus pembayaran tiap tahunnya, terus untuk interest-nya dikali dari carrying value, dikalikan dengan rate 8%. Lalu sudah ketemu datanya, hasil dari penghitungan tabel amortisasi, terus hasil penjurnalannya. Penjurnalannya di sini ada yang pertama untuk pengakuan penggunaan aset, aset dan list liability-nya, sesuai penghitungan tadi, 289,876. Terus untuk kecilannya, sebesar 40. Dari tabel juga. Terus untuk pembayaran bunga, langsung diambil dari penghitungan di tabel. Dan terakhir, depresiasi. Depresiasinya pakai 10 tahun. Langsung ya. Udah gitu doang ya. Gampang. Saya pengen tanya, kalau nanti ternyata pada saat akhir tahun, asetnya tersebut, residual value-nya berapa coba itu? Coba bisa di sebelah kiri. Residual value-nya di sebelah kiri, di scroll. Nah, di sini kan residual value-nya adalah Rp20.000 ya. Nah, kemudian kalau nanti ternyata residual value-nya adalah Rp10.000, gimana jumlah yang dibuat si LESI? Menurut kelompok kalian. Izin, Pak. Ya, Mutiara, silakan. No entry, Pak. Iya, no entry. Kenapa, Mutiara? Kenapa, Tiara? No entry? Karena itu unguaranteed. Nggak diterima oleh LESI. Ya, berarti kalaupun dia nilainya 0, tetap itu adalah bukan tanggung jawab si LESI. Seperti itu ya. Sehingga betul sekali no entry. Nah, sekarang di sini pendekatannya teman-teman di kelompok 4 ini sangat bagus ya. Jadi, dengan menggunakan apa namanya tuh perhitungan ini ya. Sebenarnya ini yang hitung adalah si LESOR. Ini ada yang hitung si LESOR. Si LESI cuma hitung ini doang nih. Nah, ya. Cuma tahu Rp40.000 doang. taunya. Nah, nanti tinggal dikali dengan apa? Dikali dengan present value interest factor dari PVEF, dari annuity do. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, ini sebetulnya yang dilakukan oleh si LESI. Nah, dikalikan dengan yang ini nih. Hasilnya pasti yang ke atas gitu. Tapi Rp40.000 itu yang menentukan si LESOR. Oke. Oke. Jadi, kalau kamu menampilkan perhitungan ini, ini adalah perhitungan si LESOR. Ya, seperti itu. Good. Keren banget. Thank you very much. Terkelompoknya Tiara dan kelompok Afif dan kawan-kawan ya. Terkelompoknya Tiara. Terkelompok.